Ya guys, Tokyo Verdi akan menghadapi Jeff United di Pekan 23 Jeliku besok 26 Juni 2022 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Laga Tokyo Verdi vs Jeff United akan disiarkan langsung di Jelik Internasional Youtube Live. Tokyo Verdi baru saja meraih kemenangan di Piala Kaesjar saat menghadapi Kawasaki Frontel dengan skor 1-0. Padahal Kawasaki Frontel adalah tim penghuni Jelik 1 dan berada di peringkat 3 kelasmen Jelik 1. Akan tetapi Tokyo Verdi bisa meladani dan unggul dengan skor tipis 1-0. Kepada hasilan Tokyo Verdi tak lepas dari kepiawean pelatih baru Hiroshi Joufuku. Di tangan dinginnya lah Tokyo Verdi sangat mengerikan buat lawan. Pratama Arhan akan dimainkan. Sejak kepelatihan baru Hiroshi Joufuku, Pratama Arhan semakin jelas akan debu. Pasalnya Pratama Arhan semakin kuat dan terampil di dalam sesi latihan. Ada sedikit bocoran bahwa Pratama Arhan akan masuk line up utama sebagai uji coba. Pratama Arhan akan diuji masuk line up untuk mengukur kemampuannya di skuad Tokyo Verdi. Banyak yang maku heran akan keputusan pelatih Tokyo Verdi. Tapi ini sepak bola. Kita akan coba lini per lini dengan kemampuan masing-masing anggota tim. Dan saya akan coba Arhan. Saya sudah lihat Arhan di timnas. Saya yakin Arhan bisa melaluinya ujarnya. Saya akan coba besok melawan Jeff United. Kita akan bandingkan dengan pemain lain. Layak dan tidaknya Pratama Arhan masuk sekuat inti itu tergantung pertandingan besok. Tegas Hiroshi Joufuku. Oke guys bagaimana pendapat kalian tentang berita tadi? Apakah Pratama Arhan akan mampu berkontribusi di laga besok sebagai laga uji coba? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton!